Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga, jaya! Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi pelajaran PJOK dengan materi permainan bola besar. Nah, saat ini permainan bola bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu permainan bola besar dan permainan bola kecil. Kedua jenis permainan ini termasuk ke dalam permainan bola yang sangat populer dalam kompetisi. Nah, tahukah kamu apa itu permainan bola besar? Permainan bola besar adalah permainan atau olahraga yang dilakukan dengan menggunakan bola dan lapangan yang besar. Permainan bola besar biasanya dimainkan secara beregu dan membutuhkan tenaga kuat serta kekuatan fisik yang baik. Sama halnya olahraga bola yang lainnya, permainan bola besar juga terbagi menjadi beberapa macam yang juga memiliki teknik dasar yang berbeda-beda dalam memainkannya. Tujuan permainan bola besar adalah konsentrasi akan terlatih. Kenapa bisa konsentrasi akan terlatih? Hal ini terjadi karena ketika pemain akan bermain, mereka akan ada yang namanya bertahan dan menyerang. Dikarenakan permainan bola besar ini merupakan olahraga yang dimainkan oleh tim, maka konsentrasi harus tetap terjaga. Macam-macam permainan bola besar, apa saja macam-macam permainan bola besar? Yang pertama adalah sepak bola, bola basket, bola volley, bola bowling, bola tangan, dan bola air. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang permainan bola besar, sepak bola, bola basket, dan bola volley. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sepak bola. Permainan yang terus menjadi topik berita utama dalam dunia olahraga ini berhasil menarik perhatian semua orang di dunia. Olahraga sepak bola dimainkan secara bergu, sepak bola dimainkan oleh 2 regu yang saling berhadapan dan terdapat 11 pemain dalam setiap regu. Permainan sepak bola identik dengan permainan bola kaki. Lapangan sepak bola berukuran sekitar 100 meter sampai 120 meter, dengan lebar lapangan 50 sampai 70 meter. Badan organisasi yang menaungi sepak bola di dunia adalah FIFA, Federasi Internasional The Football Association. Untuk induk organisasi di Indonesia sendiri adalah PSSI, atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Berikutnya adalah bola basket. Olahraga bola besar identik dengan permainan bola tangan. Permainan bola basket dapat dimainkan di lapangan indoor maupun outdoor. Tujuan dari permainan bola basket adalah untuk memasukkan bola ke ring lawan sebanyak-banyaknya dan memenangkan pertandingan. Ukuran standar bola yang digunakan dalam permainan basket adalah 75 sampai 78 cm, dengan berat bola 600 sampai 650 gram. Sedangkan ukuran standar lapangan permainan bola basket memiliki panjang 28,5 meter dan lebar 15 meter. Indoorganisasi bola basket dunia adalah FIBA, Federasi Internasional The Basketball. Sementara untuk Indonesia sendiri adalah PERBASI, Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia. Berikutnya yang kita bahas adalah bola volley. Permainan bola volley adalah salah satu jenis permainan dengan menggunakan tangan. Sehingga, inti dari permainan selain kekumpakan tim, juga menjatuhkan bola ke area lawan yang bertujuan untuk memperoleh angka. Dalam pertandingan bola volley, terdiri atas dua tim yang bertanding yang jumlahnya 12 pemain dibagi menjadi dua, yaitu 6 orang pemain yang bermain. Tidak ada batasan waktu dalam permainan bola volley, karena permainan ini menargetkan dengan sistem poin, di mana tim yang berhasil meraih 25 angka terlebih dahulu berhak keluar menjadi pemenang. Berikutnya, ukuran lapangan permainan bola volley. Ukuran lapangan permainan bola volley memiliki panjang 18 meter dan lebar 9 meter. Untuk Indoorganisasi Bola Volley itu sendiri adalah FIVB, Federasi Internasional Volleyball, yang menaungi cabang olahraga bola volley di seluruh dunia. Sementara, Indoorganisasi Bola Volley di Indonesia adalah PPVSI, Persatuan Bola Volley Seluruh Indonesia. Demikian materi hari ini, sampai jumpa di materi berikutnya. Salam olahraga, jaya! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.